Hotel Kangen, salah satu hotel yang ada di Jalan Adipodai, Desa Kolor, Kesematan Kota Kabupaten Sumedep, Jawa Timur, kini disulap menjadi pendok sehat, khusus untuk warga positif terpapar COVID-19. Hotel yang baru berdiri sekitar 2 tahun lalu ini memiliki 28 kamar di lantai 2. Semua ruangan di luar kamar dipasangi CCTV untuk memudahkan petugas mengawasi para pasien. Dr. Asad Zainuddin selaku penanggung jawab pendok sehat menyatakan, hotel ini disiapkan untuk menampung warga terkonfirmasi COVID-19 tanpa gijalah. Pondok sehat ini adalah salah satu solusi untuk mencegah atau mengurangi penularan yang terjadi ketika mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan nanti bisa segera, pondok sehat ini bisa segera operasional, mudah-mudahan sehingga nanti bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sumedep. Beberapa fasilitas penunjang disediakan pihak pengelola pondok sehat, mulai dari hiburan maupun kegiatan religi. Petugas jaga perawat dan petugas keamanan juga akan berjaga selama 24 jam. Sementara kebutuhan pasien seperti obat, vitamin, hingga makanan bergizi sesuai ketentuan ahli gizi akan disediakan secara cuma-cuma hingga pasien dinyatakan sembuh. Ahmad Rahman, Sumanep, Madura, Jawa Timur